Pakar hukum Hairul Huda memberikan tanggapannya mengenai tudingan beberapa pihak yang mengatakan Tamara Tiasmara lalai dalam menjaga anaknya, dante hingga menyebabkan kematian. Hairul Huda menilai tindakan Tamara Tiasmara yang menitipkan sang anak kepada kekasihnya, Yudha Arfandi, bukan merupakan kelalaian. Lalai itu adalah sebab dari timbulnya akibat, akibatnya adalah kematian. Jadi kalau dikatakan si ibu lalai, kelalaiannya yang manat. Dia tidak membiarkan anaknya pergi ke kolam renang sendiri, tapi pergi bersama teman dekatnya dan anaknya, ungkap Hairul Huda, Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Menurutnya, seorang ibu dapat dikatakan lalai menjaga anak jika membiarkan anaknya pergi ke kolam renang seorang diri tanpa pengawasan orang lain. Jadi baru dikatakan lalai kalau anak ini jalan sendiri ke kolam renang tanpa pengawasan ibunya, sehingga kemudian karena tidak pandai berenang kemudian tenggelam, misalnya begitu. Ada kemungkinan kelalaian seperti itu, imbuhnya. Sebaliknya, dalam rekaman CCTV kasus kematian Dante terungkap bahwa anak Tamara Tiasmara itu pergi berenang bersama Yuda Arfandi. Meninggalnya anak Tamara Tiasmara itu juga diduga bukan karena tak pandai berenang, melainkan ada dugaan ditenggelamkan oleh Yuda. Tapi ini pergi bersama seseorang yang cukup dipercaya, katakanlah seperti itu. Lalu kemudian meninggalnya korban dari CCTV yang saya lihatkan bukan karena tidak cukup pandai dalam berenang. Ada intervensi fisik dari pelaku terhadap tubuh korban yang menyebabkan kemudian yang bersangkutan berada dalam yang keadaan tidak leluasa sehingga kemudian berujung pada kematian, jelas Hairul Huda. Oleh karena itu, Hairul Huda berpendapat tidak ada fakta yang menunjukkan Tamara Tiasmara lalai dalam menjaga Dante. Ia juga menyebut tidak relevan jika Tamara dinyatakan lalai karena telah menitipkan Dante kepada orang lain. Jadi lalai di sini sebagai sebab dari timbulnya akibat dan dari fakta-fakta yang ada tidak menunjukkan bahwa ibu ini lalai. Sehingga tidak relevan kalau si ibu dinyatakan lalai karena menitipkan anak ini kepada orang lain, ujarnya. Jangan lalai di sini sebagai sebab dari orang lain, ujarnya. Jangan lalai di sini sebagai sebab dari orang lain, ujarnya. Jangan lalai di sini sebagai sebab dari orang lain, ujarnya. Jangan lalai di sini sebagai sebab dari orang lain, ujarnya. Jangan lalai di sini sebagai sebab dari orang lain, ujarnya.